Intro Memiliki riwayat penyakit asam lambung memang tidak nyaman ya pemirsa Rasa mual lemas atau bahkan sakit di bagian dada kerap datang tak diundang Namun penyakit asam lambung yang dibiarkan tanpa adanya pengobatan bisa menimbulkan komplikasi Bahkan mengancam nyawa kita Berikut ini ada sederet penyakit komplikasi akibat asam lambung yang harus diwaspadai Pertama penyakit esofagitis Esofagitis adalah peradangan di lapisan esofagus atau kerongkongan Organ ini berfungsi menyeluruhkan makanan dari mulut ke lambung Kondisi yang ditandai dengan penyakit dan kesulitan saat menelan serta peri di bagian dada Penyakit ini umumnya bisa disembuhkan setelah menjalani pengobatan selama 2 hingga 4 minggu Lalu ada ulcus esofagus Asam lambung yang kembali naik ternyata bisa merusak lapisan kerongkongan dan menimbulkan luka yang menyakitkan Kondisi ini dikenal dengan istilah ulcus esofagus Ada pun gejala yang akan timbul yaitu nyeri menelan atau gangguan pencernaan Jangan abaikan penyakit asam lambung Anda ya pemirsa Ada penumonia aspira Penyakit yang diakibatkan karena naiknya asam lambung ke tenggorokan dan mulut ini terhirup hingga paru-paru Hal ini bisa menginfeksi paru-paru Anda Bahkan dapat berdampak fatal Gejala batuk hingga sesak nafas bisa muncul akibat penyakit ini Terakhir, kanker esofagus Seseorang yang menderita GERD berisiko tinggi terkena kanker ini Kanker yang menyerang bagian bawah kerongkongan ini menyebabkan gejala seperti kesulitan menelan hingga menurunkan berat badan Namun patut waspada kalau kanker esofagus tak bergejala Jadi jangan kepelekan penyakit asam lambung Anda ya pemirsa Terima kasih